Andi Mohamad Dirga Erlangga, pelajar kelas 2 SMA Negeri 5 Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, mengalami kelumpuhan diduga usai menjalani vaksinasi. Awalnya ia mengalami panas dan demam, dan ibunya mengira efek usai vaksin. Dirga divaksin 2 September lalu dan 3 hari berselang, kakinya tak dapat digerakkan. Tim vaksinasi Kabupaten Enrekang sendiri sudah mendatangi rumah korban dan melakukan pemantauan. Tidak bisa jalan. Itu langsung tidak bisa digerakkan kakinya ya, Bu? Ya. Tidak bisa digerakkan kakinya? Kita kan sering bicara berita, jadi saya tidak tahu bahwa ini anak Andi Mohamad Dirga sakit. Awalnya demam ya? Awalnya demam, langsung tidak bisa jalan. Langsung tidak bisa jalan. Terima kasih.